Kegiatan yang diawali dengan senang bersama di hanggar Charlie Pangkalan Udara Rusmin Nurjanin Pekambaru tersebut semakin menarik ketika TNI AU turut mengamerkan beragam alat utama sistem persenjataan seperti pesawat tempur F-16 dan Hawk 100 per 200. Atrasi flypass 4 pesawat tempur F-16 dan Hawk 100 per 200 dari skadron udara F-16 dan F-12 juga turut menyemarakkan penyelenggaraan Open Days atau Hari Terbuka Bulan Dirgantara di Pangkalan Udara Rusmin Nurjanin Pekambaru. Selain atraksi pesawat tempur, kemampuan bela diri para pelajurit juga dipertontonkan. Ditambah berbagai atraksi seperti penyelamatan Sandra, Terjun Payung turut membuat kagum para penonton. Kemandan Lanut Rusmin Nurjanin Pekambaru, Marsma TNI Henry Alfjandi menyampaikan kegiatan ini untuk mendekatkan diri antara TNI AU dengan masyarakat Pekambaru dan Riau secara umum. Bahwa TNI memiliki kekuatan strategis, apa yang dimiliki TNI AU dan kemampuan TNI akan ditunjukkan ke masyarakat. Kemani adalah bagian dari kegiatan Bulan Dirgantara dalam langkah memperingati hari ulang tahun TNI AU ke-70. Yang masuk dari kegiatannya adalah kami ingin mendekat, mendekat dengan masyarakat sekitar, kemudian memberitahukan bahwa kita hadir di Riau di Pekambaru ini sebagai sebuah kekuatan strategis. Dan ingin mengenalkan, karena ini adalah kami adalah bagian dari rakyat, dari rakyat, jadi rakyat juga harus tahu apa yang dimiliki dan kemampuannya. Rangkaian kegiatan Bulan Dirgantara yang digelar Lanut Rusmin Nurjanin Pekambaru dilakukan selama tiga hari sejak Jumat yang lalu. Dalam kegiatan ini, penyelenggara turut menyuguhkan beragam acara seperti drag bike, slalom mobil, panggung hiburan, pameran pesawat F-16 dan H-100 per-200, serta sejumlah alat utama sistem persenjataan milik TNI AU. Dari Pekanbaru, Ervan Setiawan, Antara Riau TV, mewartakan. Terima kasih telah menonton!